Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video tutorial kali ini Kita akan belajar bersama bagaimana Membuat sebuah Vector Path Tapi Vector Path kali ini Kita akan improve menjadi sebuah robot atau cyborg Oke kita mulai Untuk tool yang kita pakai Yaitu tool lazy dan ballpoint pen Untuk aplikasinya Saya ini memakai aplikasi Infinite Design versi 3.12 Kalian bisa mendownloadnya di playstore Dengan membeli lisensi sebesar Rp60.000 Atau kalau kalian dapat promo Bisa mendapatkan dengan harga Rp40.000 Oke kita langsung ke tutorialnya Pertama untuk membuat sebuah Vector Path Menjadi cyborg Kita membuat lainnya dulu Lain ini gunanya untuk Membentuk Tiap-tiap karakter Pada Bahan ini Yaitu Sebuah hewan Atau binatang Asal Australia Yaitu Kanguru Jadi Fungsi Lain Art ini Untuk membentuk Seperti Telinga Kepala Badan Kaki Kita membentuknya Dengan Garis ini Dan Jika kita membentuk Terlebih dahulu dengan garis Itu akan memudahkan kita Untuk improve menjadi sebuah Vector Cyborg Atau robot Untuk referensinya Kalian bisa Mencari di Akun Pinterest Yaitu Malik Vector Atau Di Instagram Yaitu Malik Vector Dan untuk referensi lain Kalian juga bisa Mencarinya Di Google Ataupun Di akun-akun Sosial media Yang sudah Banyak tersebar Oke Kita lanjut Membentuk Tiap-tiap Aksesoris robotnya Dengan Menggunakan Line ini Kita juga bisa Improvisasi Tiap-tiap Badan Dari bahan Yang kita olah ini Menjadi Sebuah Robot Dengan Tampilan Yang sangat detail Jadi Itu akan Memudahkan Kalian Untuk Membuat Sebuah Vector Cyborg Jadi Dengan Menggunakan Garis ini Selain Menjadi Sebuah Vector Cyborg Dengan Tampilan Yang detail Dengan Menggunakan Garis Nanti Hasilnya Akan Lebih Rapi Untuk Bentuknya Kita Imajinasikan Saja Seperti Di area Kaki Di area Kaki Biasanya Ada Sebuah Gear Atau Bulatan Seperti Lingkaran Seperti Seperti Yang berfungsi Agar Sebuah Kaki Itu Bisa Bergerak Jadi Kalian Bisa Imajinasikan Seperti Itu Di Vector Cyborg Ini Saya Menggunakan Style Yang Simple Saja Jadi Saya Membuat Tiap Part Robot Ini Cuma Dengan Tampilan Yang Luar Saja Jadi Untuk Tampilan Yang Bagian Dalam Seperti Kabel Dan Aksesoris Yang Lain Saya Tidak Munculkan Disini Jadi Kita Cuma Membuat Anggap Saja Bajunya Saja Tip Untuk Kalian Jika Membuat Sebuah Vector Robot Usahakan Menggunakan Lineart Seperti Yang Saya Lakukan Ini Dengan Tarikan Garis Lurus Jangan Jangan Sampai Banyak Bentuk Yang Terlihat Menengkung Kalau Cuma Sebagian Saja Itu Tidak Masalah Karena Dengan Kita Membuat Sebuah Garis Tegas Atau Garis Lurus Kayak Gini Hasil Hasilnya Nanti Tampilan Robotnya Akan Lebih Kokoh Dan Lebih Elegan Lagi Oke Kita Lanjut Ini Tadi Saya Membentuk Bagian Punggung Dengan Seperti Sirip Dan Kita Akan Membuat Bagian Perutnya Juga Sama Seperti Sirip Jadi Tampilannya Akan Bertingkat Tingkat Nanti Nah Seperti Ini Semua Yang Saya Buat Disini Menggunakan Garis Lurus Semua Ada Sebagian Lens Yang Melengkung Cuma Saya Buat Lebih Sedikit Agar Nanti Hasilnya Akan Terlihat Lebih Kokoh Dan Lebih Keren Lagi Untuk Kakinya Ini Kalau Sudah Selesai Kita Buat Satu Saja Karena Posisi Kaki Yang Satunya Terlihat Sama Jadi Kita Copy Paste Saja Jadi Kalian Membuat Bentuk Kakinya Ini Bentuk Kaki Robot Ini Cuma Satu Saja Baru Nanti Kalian Copy Paste Untuk Kaki Yang Sebelah Begitu Juga Dengan Bagian Tangannya Dan Untuk Bahan Dan Juga Palet Kalian Bisa Mendulut Di Akun Google Drive Untuk Link Bisa Kalian Cek Di Deskripsi Kalian Bisa Download Kalian Bisa Download Secara Gratis Disitu Dan Bagi Kalian Yang Sudah Subscribe Channel Ini Terima Kasih Kalian Sudah Kalian Sudah Setia Menunggu Tiap Video Yang Di Upload Di Channel Malaik Vector Ini Dan Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Lonceng Agar Kalian Bisa Mendapatkan Notifikasi Tentang Video Video Terbaru Yang Di Upload Di Channel Malaik Vector Ini Jika Kalian Mau Menyimpan Hasil Vector Cyborg Pad Yang Saya Buat Ini Kalian Bisa Download Di Akun Pinterest Yaitu Malaik Vector Saya Sudah Sediakan File Dengan Kualitas HD Oke Kita Lanjut Jadi Kita Buat Tampilannya Ini Tiap Bagian Bagian Robot Terlihat Seperti Tiga Dimensi Cuma Kita Membuat Simpel Saja Agar Terlihat Lebih Kokoh Dan Elegat Oke Ini Bagian Tangannya Kita Copy Saja Baru Kita Pindah Ke Tangan Sebelah Untuk Menghapus Linenya Kalian Bisa Menggunakan Cantu Lazy Dengan Eraser Untuk Eraser Kalian Bisa Lihat Bar Yang Di Bawah Kalian Tinggal Klik Disitu Baru Kalian Bisa Menghapus Setelah Kalian Menghapus Beberapa Objek Yang Kurang Rapi Bisa Kalian Langsung Klik Lagi Bagian Kuas Pada Bar Untuk Melanjutkan Gembar Yang Kalian Bikin Oke Sama Untuk Bagian Ekor Ekor Bagian Ekor Saya Bikin Seperti Yang Bertingkat Agar Terlihat Bagian Ekor Ini Juga Menyerupai Sebuah Robot Untuk Ses Lainnya Kalian Bisa Sesuaikan Sesuai Kebutuhan Jangan Terlalu Kecil Dan Juga Jangan Terlalu Besar Kalau Terlalu Kecil Nanti Untuk Mewarnainya Kalian Akan Lumayan Susah Jadi Yang Sedang Sedang Set Dan Untuk Kalian Yang Masih Kebingungan Untuk Tutorial Membuat Vector Path Dengan Style Cyborg Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Di Bawah Atau Kalian Bisa Menghubungi Langsung Akun Facebook Atau WA Saya Bisa Ataupun Di Akun Instagram Untuk Akun Facebook Kalian Bisa Mencarinya Yaitu Sofian Maliki Ataupun Malik Vector Dan Proses Pembuatan Vector Ini Saya Hanya Menggunakan Jari Jadi Karena Stilus Pen Saya Rusak Jadi Saya Mau Enggak Mau Harus Menggunakan Jari Untuk Membuat Vector Ini Jadi Untuk Kalian Yang Saat Ini Masih Menggunakan Jari Untuk Membuat Sebuah Desain Vector Kalian Tidak Usah Khawatir Yang Penting Karya Kalian Itu Bagus Untuk Gadget Kalian Bisa Menabung Nanti Untuk Membelinya Oke Kita Lanjut Untuk Warna Lain Ini Nanti Kita Akan Menggantinya Dengan Warna Palet Jadi Untuk Lain Awalnya Ini Anggap Saja Sketsa Kasarnya Terserah Kalian Mau Pakai Warna Apa Karena Saya Terlanjur Sudah Pakai Warna Hitam Jadi Saya Pakai Warna Hitam Jadi Setelah Selesai Kita Membuat Sketsanya Baru Nanti Kita Akan Mengubah Warna Landart Warna Landart Ini Menjadi Warna Coklat Tua Sesuai Dengan Sesuai Dengan Palet Yang Akan Kita Gunakan Nanti D Tailer Nanti Paso To Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang hari ini lagi menjalankan ibadah puasa Selamat beribadah puasa Semoga puasa kalian berhasil sampai berbuka nanti Oke Itu saya hapus bagian-bagian lainnya yang salah Jadi kita ganti Jadi kita itu ketika membuat sketch saya kasarnya Jangan ragu untuk membuatnya Karena kita nanti bisa memperbaikinya Sesuai dengan apa yang kita inginkan Seperti yang saya lakukan ini Ada beberapa lens yang saya rasa kurang bagus Jadi saya menggantinya atau mengatur posisinya saja Oke kita ganti warna lainnya Setelah selesai sketch kasarnya seperti ini Dan kita mengganti lainnya Baru kita merapikannya Dengan warna lain yang tadi Untuk merapikan ini Kita langsung membuat shading yang paling gelap Yaitu warna gelapnya ini Selain kita membuat shading gelapnya Kita sekalian merapikan Beberapa bagian lain yang berlebih Jadi kita tutupi dengan Warna shading yang gelap ini Untuk warna paletnya Saya menggunakan warna kuning Dengan warna turunan sekitar 4-5 Dan untuk warna abu-abunya Yaitu dengan warna turunan sekitar 3 Jadi kita nanti akan membuat Warna abu-abunya ini Di bagian Aksesoris robotnya Yaitu pada bagian yang dalam Jadi untuk warna palet yang kuning ini Kita akan Mewarnainya pada Bagian Aksesoris robotnya Yaitu pada bagian luar Oke seperti ini Setelah kita membuat Shading gelapnya Baru Terlihat Tiap-tiap bagian pada robotnya ini Seperti Bertumpuk Jadi Seakan-akan Kita melihat Seperti 3 dimensi Untuk membuatnya seperti ini Kalian harus Pintar-pintar Berimajinasi Jadi kalian Jangan bosan-bosan Untuk Mencari Untuk mencari referensi Apa yang kalian Inginkan Seperti saya Suka membuat Vektor Sebok Jadi Saya Sering-sering Mencari referensi Di Akun sosial media Ataupun Di Google Oke kita lanjut Membuat Shading gelapnya Jangan lupa Dan juga Untuk kalian Yang sering share Video ini Di akun sosial media Kalian Saya nanti Akan Mencari Salah satu Dari akun Teman-teman Yang Paling banyak Share Video Dari Malefactor Ini Nanti Saya akan Memberikan Sebuah Vektor Sebok Untuk Kalian Yang Menangkan Atau Untuk Kalian Yang Paling Banyak Share Video Dari Tutorial Malefactor Ini Oke Dan untuk Peralatan Yang saya Gunakan Sama Seperti Yang Saya Bicarakan Di awal Tadi Saya Menggunakan HP Oppo A37 Tanpa Stilus Pen Dengan Aplikasi Infinite Descent Versi Yang Ke 3.4 Titik 12 Aplikasi Infinite Descent Yang Saya Pakai Ini Aplikasi Dari Playstore Jadi Saya Membeli Jadi Saya Membeli Resensinya Sekitar Rp60.000 Ditambah Pajak Menjadi Totalnya Sekitar Rp72.000 Jadi Kalian Yang Mau Desain Membuat Sebuah Desain Vector Menggunakan Aplikasi Infinite Desain Ini Kalian Bisa Langsung Mendulut Di Playstore Tapi Kalian Harus Membeli Lisensinya Untuk Tool Yang Saya Gunakan Yaitu Tool Lazy Dengan Menggunakan Line Yaitu Ballpoint Pen Dan Untuk Kalian Yang Mau Belajar Menggunakan Tool Lazy Ini Kalian Bisa Mengunjungi Video Saya Yang Berjudul Belajar Menggunakan Tool Lazy Kalian Bisa Lihat Tutorial Itu Disitu Saya Sudah Berikan Beberapa Tip Agar Kalian Itu Bisa Dengan Lancar Menggunakan Tool Ini Kenapa Kenapa Saya Merekomendasikan Tool Lazy Ini Karena Ketika Kita Menggunakan Tool Lazy Selain Kita Lebih cepat Membuat Desain Vector Dengan Tool Lazy Ini Kita Akan Karya Kita Nantinya Akan Muncul Sebuah Karakter Dari Seni Yang Kalian Bikin Seperti Tiap Tiap Setting Dari Yang Saya Bikin Ini Jadi Disini Tiap Tiap User Setelah Menggunakan Tool Lazy Tiap Setting Yang Dibuatnya Tidak Akan Sama Seperti Yang Saya Buat Ini Jadi Disitulah Karakter Yang Akan Kalian Dapatkan Jadi Kalian Bisa Memiliki Karakter Sendiri Atau Style Sendiri Oke Kita Lanjut Memwarnai Untuk Warna Abu Abunya Jadi Untuk Warna Abu Abu Ini Kita Posisikan Untuk Bagian Bagian Aksesoris Loponnya Pada Bagian Dalam Dan Kita Lanjut Untuk Warna Yang Kuning Atau Orang Ini Dan Untuk Yang Orang Kita Posisikan Pada Bagian Aksesoris Untuk Bagian Luar Atau Bagian Bajunya Untuk Vektor Kali Ini Saya Tidak Menggunakan Banyak Aksesoris Bagian Dalam Seperti Kabel Hidrolik Ataupun Aksesoris Mesin Mesin Yang Lain Agar Kita Bisa Mendapatkan Vektor Cyborg Yang Lebih Simple Tapi Terlihat Lebih Detail Kuncinya Yaitu Kita Harus Menggunakan Land Untuk Membuat Sebuah Vektor Cyborg Seperti Ini Untuk Kalian Yang Mau Belajar Improve Kalian Juga Bisa Belajar Seperti Yang Saya Buat Seperti Ini Jadi Siapapun Bisa Membuatnya Tidak Harus Memiliki Skill Bagus Asal Kalian Itu Mau Untuk Belajar Kalian Bisa Membuat Seperti Yang Saya Bikin Pada Video Ini Oke Kita Lanjut Untuk Mewarnainya Jadi Fungsi Shading Yang Saya Bikin Seperti Ini Saya Bikin Shading Ini Tetap Menggunakan Garis Lurus Agar Nanti Hasilnya Akan Terlihat Lebih Kokoh Seperti Yang Saya Bicarakan Di Awal Tadi Jadi Ketika Kita Menggunakan Garis Lurus Hasil Vektor Yang Kita Buat Seakan Akan Terlihat Lebih Kokoh Dan Lebih Elegal Lagi Jadi Untuk Shading Garis Lengkung Kalian Kurangi Untuk Membuat Vektor Saibok Jadi Kalian Harus Berbanyak Menggunakan Garis Tegas Atau Garis Lurus Untuk Bentuk Shading Mungkin Kalian Bisa Mencontoh Seperti Yang Saya Buat Pada Video Ini Untuk Bentuk Seperti Apa Kalian Bisa Mencontoh Shading Yang Saya Buat Ini Jadi Nanti Hasil Vektor Ini Akan Terlihat Seakan Akan Terlihat 3D Jadi Tiap Tiap Aksesoris Seakan Akan Terlihat Seperti Bertumpuk Untuk Warna Palet Yang Baru Ini Ini Merupakan Palet Cyborg Yang Lumayan Saya Sukai Jadi Untuk Kalian Yang Mau Mendownload Kalian Bisa Cek Di Deskripsi Untuk Palet Dan Bahan Kalian Bisa Download Secara Gratis Oke Kita Sudah Sampai Pada Setting Bagian Cahayanya Berarti Video ini Atau Tutorial ini Hampir Selesai Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Nonton Video Ini Atau Tutorial Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Kalian Cepat Paham Dan Mengerti Untuk Membuat Vektor Cyborg Jika Kalian Suka Dengan Tutorial Ini Kalian Bisa Share Di Akun Sosial Media Kalian Dan Jika Kalian Masih Kebingungan Kalian Bisa Tanya Tanya Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh paid koop Wisdom ee k Wabarakatuh And Caut For not te Jika Ass